Selamat menikmati Selamat menikmati Ayo olahraga dimana saja, kapan saja Tema ini mengandung makna bahwa olahraga itu mudah karena dapat dilakukan dimana dan kapan saja Menjadi penting agar masyarakat tidak terpaku bahwa olahraga hanya dapat dilakukan di fasilitas olahraga yang tersedia Pembangunan di dalam olahraga adalah tidak hanya jasmani, tetapi juga rohani Dengan sehat rohani kita berarti telah mendukung kebijakan Bapak Presiden tentang revolusi mental serta sumber daya manusia unggul Indonesia maju Indonesia tidak sekedar sukses menjadi dua rumah dan memenuhi target suara umum Namun, mencari kekeluaran Indonesia mampu melangkaui target dengan memelengsi 43 emas, 3 emas, 4 gerak dan 25 perunggu Dan seperti kita ketahui tahun 2018 pada perpelatan ASEAN GENS dan ASEAN PARA GENS Kita mendapat kado yang istimewa dari atlet nasional Peringkat keempat pada ASEAN GENS 2018 dan terdiri dari 31 emas, 24 perak dan 43 perunggu Dan yang lebih memperhatikan atlet disabilitas mampu mencakapkan secara baru kita menjadi beringkat kelima Dengan perolehan 135 pedali yang terdiri dari 37 kemas, 47 perak dan 51 perunggu Itu pertanda bahwa kita telah menata fondasi olahraga prestasi yang cukup kuat dimulai dari kursia ini Atlet kumpulan dan atlet disabilitas Dengan demikian, kita telah memiliki harapan besar untuk membangun olahraga prestasi dengan melakukan pembinaan secara berjenjang Dan tahun ini, kita telah menyiapkan atlet-atlet yang akan bertanding Dalam perhelatan olimpiade dan para olimpiade tahun 2020 yang akan diselenderakan di Tokyo Kesuksesan menjadi tuan rumah dalam ajang pertandingan olahraga tingkat ASEAN Menjadi tolak pukul kita untuk bisa menjadi tuan rumah olimpiade dan para olimpiade tahun 2032 Sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat atau germas Yang juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Memporah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 Tentang gerakan ayok olahraga Kita bersama-sama laksanakan gerakan olahraga secara masif dan meluas di semua lapisan masyarakat Olahraga harus menjadi kebutuhan hidup dan menjadi gaya hidup Permasalahan terbesar saat ini yakni Gerajat kebukaran masyarakat Indonesia yang masih rendah Maka dengan gerakan ayok olahraga diharapkan akan menjawab permasalahan tersebut Dengan kesihatan yang bagus, dengan kesihatan yang bagus Terutama adik-adik pelajar kita Maka memudahkan lahirnya bibit-bibit yang berpotensi menuju pentas nasional dan dunia di masa selanjutnya Hal ini sejalan dengan pesan Bapak Presiden Dalam salah satu janji kampanye yang dikeluarkan oleh Tanforsat Kepresidenan Yaitu perlu pengintegrasian olahraga dengan sistem pendidikan nasional Serta perlu menemukan minat masyarakat Indonesia dalam bidang olahraga Sehingga dapat tumbuh menjadi bagian dari budaya dan keperibadian bangsa Terima kasih kepada semua insan olahraga dan masyarakat yang selama ini telah bersama-sama Dalam upaya memajukan olahraga di Indonesia Baik olahraga prestasi, olahraga pendidikan, maupun olahraga rekreasi Serta untuk rekan-rekan semua Bapak Ibu yang kami hormati Dan saya ucapkan merasa bangga kepada para pahlawan-pahlawan olahraga Dan para peraih penghargaan olahraga Semoga tetap sukses Perjuangannya di dalam peningkatan prestasi dan peningkatan minat masyarakat Untuk berolahraga ke depannya Selamat memperingati Hari Olahraga Nasional ke-36 Semoga ke depan semua warga negara Indonesia Tanpa terkecuali dapat mencintai olahraga Dan memposisikan olahraga sebagai pilihan dan gaya hidup sehat dan buka Dan melalui peringatan HAORMAS Kita kuatkan lagi olahraga prestasi untuk menuju pentas yang lebih besar Yang ini olimpiade dan para olimpiade nanti Jayalah olahraga Jakarta 9 September 2019 Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahwowi Asas nama Panglima TNI Asisten personal ya Dini Permadi S.P. Marsikal Muda TNI Selesai Dini